Halo, kembali lagi bersama MagniFoto dengan saya Renata. Buat kalian yang baru gabung, di channel ini saya membahas tips dan trik seputar dunia fotografi, terutama fotografi bayi atau newborn baby photography. Nah, buat teman-teman yang mau jadi fotografer bayi, pastinya membutuhkan keterampilan dan tips khusus, karena memotret bayi itu nggak segampang memotret orang dewasa atau biak lainnya. Untuk itu, hari ini saya mau sharing mengenai pengalaman pribadi saya, agar teman-teman terhindar dari 5 kesalahan fotografer bayi pemula berikut ini. Yang pertama, tidak punya pelatihan khusus cara handle bayi. Bayi baru lahir, pastinya harus diperlakukan dengan ekstra hati-hati dan tidak boleh sembarangan. Buat teman-teman yang udah jago banget motorat orang dewasa, belum tentu bisa langsung terjun ke fotografi bayi. Pastinya butuh pelatihan khusus, agar keamanan dan kenyamanan bayi terjaga selama sesi foto. Nah, buat teman-teman yang mau ikut pelatihan fotografi bayi, bisa cek infonya di bawah ini ya. Yang kedua, tidak punya pengetahuan khusus mengenai perkembangan bayi. Kenapa sih harus mengerti perkembangan bayi? Ini sangat penting untuk tahu apa yang bisa dan tidak bisa selama sesi foto, serta apa yang aman dan tidak aman untuk bayi sesuai usianya. Misalnya, bayi sebelum usia 2 minggu kan masih lentur badannya, sedangkan di atas 2 minggu sudah ada gerakan otot yang berbeda, sehingga ada pose tertentu yang tidak aman untuk usianya. Lalu, kapan bayi bisa difoto tengkurap tanpa resiko kepala terbentur, kapan bayi bisa difoto pose duduk, dan sebagainya. Kesalahan ketiga, tidak punya konsep foto yang jelas, sehingga sesi foto berjalan terlalu lama. Bayi itu kan masih kecil ya, cepat lelah, cepat haus, dan cepat capek. Moodnya pun cepat banget berubah. Untuk itu, fotografer harus tahu sejak awal nih, seperti apa sih konsep foto yang dia mau, sehingga tidak kelamaan setting properti, tidak kelamaan coba-coba pose ini itu, sehingga sesi fotonya berjalan terlalu lama, dan mood bayinya keburu rewel. Namun, sebagai fotografer juga harus fleksibel, bisa menyesuaikan dengan keinginan bayi. Misalnya nih, fotografernya sudah punya konsep, foto bayinya hanya menggunakan selimut, tapi bayinya nggak suka, kedinginan. Nah, fotografer harus berpikir cepat, lalu cepat-cepat ganti konsep supaya sesuai dengan kemauan bayinya. Yang keempat, tidak mempersiapkan waktu yang cukup untuk sesi foto. Kebalikan dari kesalahan ketiga adalah waktu yang terlalu pendek. Setiap bayi berbeda-beda, ada yang begitu datang bisa langsung mulai foto. Ada juga yang harus digendong dulu, harus nyusu dulu. Untuk itu, fotografer harus mempersiapkan waktu yang cukup panjang untuk setiap sesi fotonya. Nah, saya sering ditanya nih, berapa lama sih durasi sesi foto? Kalau itu sangat tergantung bayinya ya. Ada yang satu jam sudah selesai, ada juga yang empat jam bahkan baru selesai, karena ternyata hari itu bayinya lagi nggak enak badan, sehingga moodnya lagi jelek dan nangis terus-terusan. Ini nyambungnya ke kesalahan yang kelima. Kesalahan yang terakhir adalah, tidak mempersiapkan klien untuk sesi foto. Kebanyakan klien kan orang tua baru nih, yang belum pernah mengalami seperti apa sesi foto newborn baby. Atau mungkin yang difoto anak kedua, parents juga sudah lupa harus bawa apa. Untuk itu, sebagai fotografer, harus mempersiapkan klien, apa saja yang harus dibawa selama sesi foto. Misalnya, bawa susu dan bawa popok cadangan untuk bayinya. Nah, sekian sharing saya hari ini. Buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi mengenai fotografer bayi, bisa cek infonya di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax